Di video kali ini kita akan membahas tentang 7 gejala penyakit ginjal stadium awal yang harus Anda perhatikan untuk memastikan ginjal Anda dalam kondisi sehat. Ginjal adalah salah satu organ yang fungsinya sangat penting bagi tubuh. Dia berfungsi untuk membuang kotoran dan racun, mengatur keseimbangan cairan, mengatur peredaran oksigen dan sel darah merah, serta mengatur kadar garam yang berkaitan erat dengan tekanan darah. Bahkan bisa dibilang, jika ginjal Anda mulai mengalami masalah, maka kondisi kesehatan dan nyawa Anda bisa jadi sudah mulai terancam. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak mengetahui apa saja gejala yang menunjukkan bahwa organ ginjal mulai tidak bekerja dengan baik. Akibatnya, penyakit ginjal sering tidak terdeteksi sejak dini, dan baru ditangani saat sudah terjadi batu ginjal, gagal ginjal, atau kanser ginjal. Nah untuk memastikan apakah organ ginjal Anda masih baik-baik saja, berikut kami rangkumkan 7 gejala awal sakit ginjal yang harus Anda pahami agar terhindar dari penyakit ginjal kronis yang dapat menyebabkan kematian. Tapi tunggu, sebelum lanjut menonton, bantu kami membangun channel Kronos Media agar bisa lebih berkembang, dengan cara like dan subscribe. 1. Nyiri punggung bagian bawah Ginjal adalah organ yang terletak di bawah tulang rusuk bagian belakang, tepat di dekat bagian tengah tulang punggung. Itu kenapa jika ginjal mulai bermasalah, otomatis rasa sakitnya pun akan dapat dirasakan ke bagian punggung bawah, tepatnya di bawah tulang rusuk, atau bahkan hingga menjalar ke perut. Jika Anda pernah mengalami keluhan seperti ini, maka sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter, sebab bisa jadi keluhan itu adalah petunjuk awal terjadinya masalah ginjal. 2. Air kencing berbusa Salah setau fungsi utama organ ginjal adalah membuang kotoran dan racun lewat urin, serta menyimpan nutrisi yang sangat penting untuk tubuh. Namun saat organ ginjal sedang bermasalah, maka ginjal akan kesulitan saat menyaring darah, sehingga protein dari darah akan terbuang lewat urin bersama dengan racun dan kotoran. Teruangnya protein lewat urin akan menyebabkan urin berbusa layaknya kocokan telur. Hal itu wajar, sebab kandungan protein yang terbuang lewat urin adalah protein jenis albumin, protein sejenis yang dominan ada di putih telur. 3. Kencing berdarah Fungsi lain dari ginjal selain untuk memfilter kotoran dan racun dari dalam darah lalu membuangnya lewat urin, organ ginjal juga berperan dalam menjaga sel-sel darah. Namun jika ginjal sudah mengalami kerusakan, maka sel darah akan bocor dan terbawa bersama urin. Inilah yang menyebabkan urin berwarna merah. Jika Anda sampai mengalami hal ini, sebaiknya Anda harus segera berkonsultasi ke dokter. Sebab kencing berdarah menandakan masalah ginjal Anda sudah tergolong serius. 4. Mudah Merasa Lelah Selain membersihkan kotoran dan racun, peran penting organ ginjal adalah membantu tubuh mengatur kandungan asam, garam, kalium, memproduksi vitamin D, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Namun jika organ ginjal mengalami masalah kesehatan, maka tubuh akan mengalami beberapa dampak, seperti letih, lesu, dan gampang lelah. Di tahap awal mungkin kelelahan fisik ini belum akan terlalu terasa. Namun jika Anda merasa lelah, lemas, dan merasa capek padahal tidak habis bekerja keras atau berkegiatan fisik yang menguras tenaga, maka sebaiknya Anda harus waspada. 5. Mengalami Kejang Otot Keseimbangan cairan tubuh yang bermasalah akibat kerusakan ginjal, membuat tubuh kehilangan beberapa vitamin dan mineral penting. Ini akan menyebabkan ketidakseimbangan sistem elektrolit, khususnya kadar fosfor akan meningkat bersamaan dengan kalsium yang semakin defisif. Ketidakseimbangan elektrolit ini akan mempengaruhi kinerja otot. Otot jadi tegang, kaku, dan akan sering mengalami kram. 6. Kantung Mata Membengkat Terusakan organ ginjal yang menyebabkan gangguan sistem elektrolit akan menyebabkan penumpukan cairan di dalam tubuh. Akibat penumpukan cairan ini, bisanya beberapa organ tubuh akan mengalami pembengkakan. Organ yang paling mudah mengalami pembengkakan jika terjadi penumpukan cairan adalah mata. Itu kenapa, mata orang yang mempunyai masalah ginjal biasanya akan berkantung, cenderung terlihat lebih gelap, seperti mengalami penebalan. 7. Kaki Membengkat Ketidakseimbangan elektrolit akibat kerusakan ginjal, juga akan menyebabkan kadar mineral natrium meningkat secara tajam. Dan ini kemudian menimbulkan resistensi natrium. Dampak fisik dari resistensi natrium biasanya berupa pembengkakan di bagian kaki, terutama di area pergelangan dan jari kaki. Tapi selain karena masalah ginjal, pembengkakan kaki juga bisa disebabkan oleh masalah pada organ jantung dan hati. Nah itulah 7 gejala awal sakit ginjal yang harus Anda pahami. Jika Anda mengalami satu atau lebih gejala yang telah kami sebutkan, maka segeralah periksa ke dokter agar Anda lebih cepat mendapatkan penanganan medis yang bisa menghindarkan Anda dari kondisi ginjal kronis. Bantu share video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.